Intro Oke, 5 pertandingan Terakhir di EFL Championship Dan mari kita selesaikan hari ini Jadi gue bakal pasang target like Di episode ini, 5000 seperti biasa Kita bakal main 2 pertandingan, lawan Plymouth sama Rotterham Kalau misalnya target like tercapai Gue bakal langsung publish episode berikutnya Lanjutan lagi, dimana kita bakal mainin 3 pertandingan terakhir kita di EFL Championship Hull, Blackburn Rovers Dan Fullham, terakhir, oke? Jadi, yuk, gaspol cepat Mungkin, gue gak tau sih, tapi kemungkinan besar Dan targetnya, ya Gak bener-bener selesai musim kedua kita gitu loh Selesai EFL Championship, iya Tapi, karena target kita masuk ke Atau stay di zona playoff Jadi ya, artinya kan bakal ada pertandingan playoff dong 2 lag semifinal, terus final Harusnya kalau kita lolos Untuk promosi ke Premier League Jadi, yang penting kita selesaiin dulu ya Championship Udah main 41 pertandingan Total 46 pertandingan 5 pertandingan Double upload Gaspol Let's go Jadi sekarang kita di posisi 5 Jarak kita tuh 5 poin dari Nottingham Forest Dan 7 poin dari Blackburn Jadi, kalau misalnya targetnya sekedar cuma Zona playoff Posisi 3 sampai 6 Tidak masalah Harusnya, harusnya At least, kalau misalnya kita gak kalah 3 pertandingan Mungkin kita bisa stay di sini Dan, tentu saja nanti juga kita bakal lawan Blackburn kan Jadi, kita langsung lawan tim yang paling deket Istilahnya, meskipun Coventry Poinnya sama, 6-3 sama Blackburn ya Tim yang paling deket dengan zona playoff Yang mungkin bisa mengancam posisi kita di situ Tapi, mari kita gas dulu aja nih Lawan Plymouth dulu Kita awali Lawan tim posisi 19 Dan, untuk sementara Sepertinya, squad kita aman Fit 100% kan Jarak pertandingan juga Tidak mepet-mepet banget kan Jadi, mari Langsung saja kita Menuju ke Stadium MK Ya, fit 100% Terus, kita juga kemarin lagi pake formasi 5 back Kita langsung Main saja, mari Ini si Smithnya Mesti gue balikin Sama mungkin kita bawa Frankie North Ini karena Mason yang moralnya konten Jadi, Watson yang kita drop aja ya North Masuk Terus Wally Enggak, tidak usah Wally habisin dia saja mungkin Tapi ini lawan tim posisi 19 sih Asuh, saya jadi bingung ini Enggak, gue takut itu Dia pensiun Anjing 5 Enggak, tiap kali dicek Beneran turun loh PAS-nya loh Masa PAS-nya turunnya secepat itu? Habis lama-lama PAS-nya Sprint speed 5 Acceleration 6 Plus 1 sih Lumayan banget Tapi Wally ini Kalau misalnya Sharp nasi tinggi Harusnya oke deh Fuck it Ya, mari Ya Lawan tim posisi 19 kan Jadi ya Gue gak tau Rota-nya di posisi berapa ya Tapi Gue lebih baik mainan Wally disini Jadi kalau misalnya Memang bener-bener Depensiun akhir musim Ya mungkin ini pertandingan terakhir Legend kita satu ini Oke, yuk Semoga tidak backfire Lawan kita 5-3-2 7 April 2023 Hujan Di Stadium MK Let's go, mari Tidak tau apa bakal terjadi Memainkan Wally Tapi Betul-betul Troy Parrott di Relive Sayang sekali Tidak dipinjem balik sama MK Don Setiap ke Preston North End Loon dari Tottenham Tapi ya di universe ini Tetap Troy Parrott bakal jadi andalan kita Bakal kita kembangin Dan kita bakal buktikan ke Tottenham Kita bisa melatih dia Mengembangkan dia Jadi salah satu striker terbaik Nantinya di Premier League Oke Ya, karena kan Top Scorer Yang ke Championship Musim pertama juga Main bagus Tapi Sayangnya Terhantam cedera kan Jadi Kalau misalnya dia bisa fit terus Tidak ada cedera-cedera panjang lagi Harusnya Kita bisa berkembangin Oke Mulai dari Target 3 poin dulu aja Ternyata ini simple Siapa lawan kita berikutnya Rota-nya Rota-nya posisi 14 kan Jadi ya bener Mendingan mainin Welly disini ya Ngapainin mainin Welly Ya itulah pak Terkadang anda juga mesti respect sama Kapten Meskipun ratingnya kecil sekali Apalagi pace-nya ya ampun Jari kita 10 Pace dia 6 5 Kok angle-nya begini ya Boleh Kayaknya ini starting 8 MK Downs Welly ada di Center back Bener-bener di tengah Sisi kirinya ada Ohora Gomez Kanannya ada Parent Kessler Hayden Depannya Kasumu Belakangnya Jamie Kaming Dilindungi sekelilingnya Jadi bukan melindungi gaung Melindungi Welly namanya ini Semoga formasi 5 back bekerja Seperti biasa memulai video dengan Senyuman Dengan positive vibe Kita liat nanti Anyway kemarin Ternyata setelah gue liat-liat komen Pada banyak yang mau Jersey fantasy Jadi saya akan langsung contact Marfa Graphic Sang editor Untuk mulai digarap Mulai dari logo Alternatenya dulu Abis itu ke Desain jersey segala macem Kemungkinan besar ya Jersey-nya akan warna putih Home-nya terus ya Gue gak tau bakal bikin 2 atau 1 jenis Tapi mungkin 2 Home putih Way hitam Simple ya Terus kemarin juga kita Baru saja kehilangan Salah satu Tim yang sangat Membekas dan bersejarah Di CJMP P.M. Monte Calcio Karena EA Sports Mengumumkan resmi Juventus balik ke EVA 23 Artinya P.M. Monte hilang Sedih sekali Tapi ya itulah Kita sudah punya cerita Dengan mereka Anda yang mau nonton Mungkin warga-warga baru Silahkan nonton P.M. Monte Calcio Kerimau Caranya jadi playlist CJMP Killmall pertama MK Drones Versus Plymouth Argyle Let's go Saya baru nge-record Sebenernya ini jam 4 nih Cuman ya harusnya bisa lah Abis ini gue langsung Render segala macem Video yang ini Terus langsung sembari Nge-record video yang berikutnya Jadi begitu target lagi tercapai Langsung double upload Kayak Castle and Hayden Crossing langsung Menuju ke Scott Line Oke Troy Farad tadi kayaknya Offside juga anyway Tendangan gong buat Cooper Saya sudah pakai Baju dinas Artinya sudah siap Menghantam lawan-lawan Semoga tidak Kebalikan Tidak kita yang dihantam Wely Lihat Satu interception Hitung ya Berhitung kita Troy Farad True ball langsung ke Scott Line Come on Toyn melewati back nomor 3 mereka Harusnya saya chip Marcellino dapet Marcellino Ketengah Acing Marcellino bagus banget Oke maaf ya Harusnya saya chip bro Ini main FIFA pertama kali hari ini Mohon maaf Kamara Saya lupa kemarin Siapa tuh namanya yang gue pin kok Eh ini kenapa Kenapa Oh offside Ada komen yang gue pin kemarin Terima kasih banget Dia mengingatkan gue bahwa Road to Glory itu Semua tentang proses Kalau misalnya pun Tidak promosi Tidak masalah Terima kasih Anda mengingatkan Oke Wely Kasih ke Ohora Farmer Lihat sisi kiri Ada Gomez Kembali ke Farmer Apa yang terjadi Pelanggaran Oke Langsung kasih Belahang dulu aja Kasumu Farmer Kalah kuat Asu Eh pak Mana tengahnya Kasumu anda ini Oke Ke Wilson Langsung crossing dia Terhasil dibuang Ohora Farmer ke depan Ya langsung di No Wely Good save Jamie coming Asu Oke hampir Wely anda Hampir bro Bikin kebobolan Angkat Oke Kasler Hayden Lihat Marcelino True ball Terjatuh Tuan Tirep langgar No sit Asu Marcelino dapet lagi Scott Twain True ball ke Marcelino Ferdinand Shooting Luang pertama Oke nice Gak apa Good job Marcelino Marcelino Wih dapet Nice Kasumu ke depan True parat Kembali ke Kasumu Harusnya Marcelino Karena dikarenanya Ada Hayden tadi Dia niat saya juga Ke Marcelino Asu Sudah berapa kali Saya ngomong Asu Asu Dapet Hayden Hampir Hampir kerebut Hampir kerebut Gak apa Santai Lihat Sergio Gomez di kiri Balikin ke Farmer Kasumu Angkat bola ke Hayden Di sisi kanan Datang dekat satu Scott Twain Twain ke Troy Pah Randel Bukan ke paret 26 menit Berlalu Masih belum ada goal Bisa dapet Farmer Dipotong Sama Kamara Hei Aset Wally diajak lari Anjing Gak gue mikirnya ya Secara psikologi Kalau misalnya gue mainin Wally Gue harusnya main lebih hati-hati Karena gue tau Kalau misalnya diserang Kemungkinan kebunan lebih gede Daripada kalau gak ada Wally Aduh Potong lagi Jadi ya Itu sebenernya niat saya itu Jadi gue gak asal passing Cuman Memang Bikin jantungan sih Aduh dipotong terus Oke pelan Pelan ya Hei Pelan Terus saya barusan Hei ke diri sendiri Ke diri saya yang lain Saya aslinya dua orang Louis ke Udo Ayo Hayden lari dong Asuh Tolong Udo Oke perin Nice Oke Scott Twain Kasumu Angkat Ke Hayden Marcelino True ball Bagus sekali Come on Twain Come on Twain Shooting Troy Parrott Troy Parrott Cuk Rambutnya begitu anjing Connor kah Iya Connor Oke Twain mengarah ke Perrin Come on Ya Oke Sergio Gomez Lihat Twain Marcelino Parrott Shooting Ya ampun masih gak masuk juga Tuh kan Parrott kan rambutan begitu pak Gak jauh sih Troy Oke Lagi coba terus Coba terus 6 menit Deda Press Press Twain Tidak Tidak ke press Enggak Kayaknya kita butuh Bentar ya Get forward Terus Kayaknya Devnya berdua naikin deh Terlalu rendah Meskipun memang ini Mengancam sih karena Wally Tapi kayaknya harus deh Kalau enggak enak banget Kayak tadi Tuh main dari belakang Oh shit Oh shit Udoh shooting Good save Jamie coming Thank you Fuck Nice Suh Corner Eh Wally ini jagonya anda Duel-duel udara kan Anda ahlinya kan Wally Perrin Tidak Udoh yang dapet Oke Untung masih miss Untung masih miss Tendangan gawang Dekat datang dekat Datang dekat Di press itu Ohora ke Gomez Farmer Dead Marcelino Langsung kasih ke Troy Farad Balik ke Marcelino Ferdinand Marcelino angkat Ketua niatnya Press mungkin Ayo bro Sudah naikin def ini Scar ke Cooper Habis Injur ditanya Apakah dikasih wasit Kesempatan buat nyerang Uh dikasih lo Memang salah saya sih Memuji wasit Berharap sama wasit Itu salah Tidak ada gunanya Karena bohong Anjing Halftime 0-0 Oke Mari kita coba lihat ya Apa yang bisa dilakukan Apa bikin Twain false 9 Ini kalau gak salah Di formasi ini Si Twain sama Paratnya Itu getting behind kan Iya Coba kita bikin False 9 1 ya Terus kita mainnya Long ball forward run kali Oke Jadi kita agak sedikit menyerang Kita butuh nyetak goal dulu ini pak Let's go Babak 2 Kick off dari Stadium MK Mari Bagus sekali Kasumi berhasil motong Dipotong balik Tapi dapet lagi dia Scott Wine Pelanggaran Play on Oke dapet free kick harusnya Kasih kartu Tidak Cuman bacot doang Kasih ten nih Di omongin doang Oke Free kick Ada welly sih disitu sih Wah anjing apa ini Twain Marcelino Gak ada pecelahnya Buat kasih ke parat Dapet over Good job Serge Gomez Troy parat Lihat Gomez Oke Alah dipotong Ayo pak Hati-hati True ball Di true ball Onside dia Randall Shooting 1-0 Klimat Fuck Bukan disisinya welly Tapi itu pak Bolongnya Anjing bener-bener Oke Mari kita ganti Formasi yang lebih menyerang Iya dia malah Dia malah lari nabrak Ohora Terus Ohoranya diem aja Brengsek bener-bener Mari kita Enggak Kita kayaknya pake 3 center back tuh gak masalah sih Gini aja deh Gini aja Di Maria masuk main di kanan Ini gue tau beresiko sekali sih Tapi Mari kita ambil resiko pak Come back on defense Come back on defense Yuk Eh Marcelino tuh udah free roam belum Free roam Baiklah Oke Pergetean main ya Cancer Raiden tarik luar Si Sergio Gomez di kiri kan gak apa Yang mau dia bisa nyerang kan Di Maria masuk main di kanan Ketinggalan 2 goal kita menerima 4 Mari Langgaran lagi tuh Tuwain mulut diambil anjing Kayak try parat ke Sergio Gomez Scott Tuwain Farmer Kasih di Maria Ini bisa tembak Shooting kayak kiri Come on Oke gak apa Harto kuning tuh buat main mereka Panute Camara Oke mari kita press Mari kita press Eh pak Ayo MK udah semua promosi atau tidak anda Gak promosi mau playoff atau enggak Nice Ohora Oke Marcelino Angkat ke Angel Di Maria Bagus Di Maria Scott Tuwain Kembali ke Di Maria Di Maria dari sisi kiri Di Maria Shooting Halo Tiang Anjing anda ya Dari kemarin bikin saya stress terus Kasuh Mukul Farmer Faret Sip Keras sekali tuh Bertop Ayo Ohora Jangan lewat lagi Ohora Good Anjing di back heal loh Weli Good Twain Marcelino Wah Bagus banget true ballnya Ayo Di Maria Di Maria Di Maria Di Maria Come on Satu sama Angel Di Maria Nice Ini masalahnya kita udah gak pake wingback Anjing jadi kita cuman Kita cuman defender dengan 3 center back Yang kagak bisa lari Dan Kasumu Udah Yorong Di Maria sama Sergio Gomez Bagus sekali di tiang deket loh anjing Let's go Angel Di Maria Apakah betul-betul akan menjadi pembeda buat MK Dons Di pertandingan ini Sudah ada impact dengan memberikan kita Kesempatan buat Dapet lebih dari 1 point Nyataku 5-6-7 Let's go Ayo Satu goal lagi bro Tapi jangan kebobolan Oke Tuh kan dimana turbo-truple terus loh Seolah tau Pace Pemain-main kita di belakang Rata-ratanya berapa itu Bawa mesketry parat Aduh Main-main Go Wah Agus Gomez Mau kemana Oke Tarep Ke Kasumu Logan Farmer Mana Logan Farmer Kok malah di belakang dia Biasanya bantu nyeram Press 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 Alah hampir dapet Hampir dapet Ayo press lagi Press lagi Ayo Farmer Ayo Farmer Hey Nah boleh kita Bagus pressing ya 14 menit 14 menit Let's go Oke Farmer ke Marcelino Troy Parat Itu passing bagus sekali sebenernya Jarak antara Parat sama Beckett Tapi terlalu Wely Wely Nice tackle Gomez ke depan langsung Troy Parat Bisa melihat di Maria Gotwine Oke di Maria Bergerak masuk Angel di Maria Angkat bola Troy Parat Shooting Di blok Dapet lagi Ya ampun direbut langsung Asuh Ayo pak Ayo pak 10 menit terakhir pak Ini kalau concern pressure Gue takutnya kayak kemarin Kita jadi malah kalah loh Yes di Maria Oke Scott Wine Marcelino Kembali ke Twine Twine ke tengah No Bentar kita tuh masih punya sub loh anjing Enzo masuk Bogart kali ya Tapi gak sekarang nih gantinya nih Mesti bola mati dulu Ohra duel Thank you Parat ke Twine Troy Parat Sergio Gomez Marcelino Angel di Maria Cetakai kiri di Maria Di Maria Come on Akhirnya Berhasil juga 2-1 Impact luar biasa dari Di Maria Masuk dari pampu cadangan 2 goal Come back kita Come on Shit Shit Oke Well done Cing Bagus kan Bisa kan Memang harus dicoba terus aja Memang anda bisa di Maria Gak banyak cafe ini SR brand double upload Let's go Mantap sekali Formasinya oke juga loh Memang defense nya agak bolong Cuman Ya selama kita bisa nyetak goal Oke Itu tadi keskip anjing Siapa yang masuk Bogart sama Siapa Bogart ganti parot Oh Enzo ganti kasumu Farmer Ya dibalikin sama dia Ya tiba Sudah injury time ini Shooting Nope Oke Udah Kelar Kelar 3 point kita ambil 2 menit Sisa 2 menit Bodoh Bodoh Yuk Iya Oke Wely Mainkan Wely Mainkan bro Bagus Oke Sergio Gomez Masih Abis Yes 2 goal di Maria Bikin kita Berhasil up dengan 3 point Di match day 4-2 ini Well done Fuck Aduh gila 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 Bagus Mantap sekali Di Maria Bisa jadi pertimbangan nih Apakah di Maria Musim depan kita tahan Ya bisa-bisa aja Sebenernya gak masalah Bisa menjadi legend MK Donuts mungkin Who knows Tidak ada yang tau Cing bener-bener loh Gila Kejap Aduh 3 point Ya anda tau sendiri Sesu-susahabar Dapet 3 point kan Cakep ini bro Tadi gue mau kasih ke twine Untung gak gue kasih twine Ajing Bagus Perfect Itu perfect Itu namanya Finashot Yap Dan Marcelino Awarenessnya juga Bagus sekali Hujan padahal bikin bola jadi lebih licin Frictionnya jadi kurang kan Tapi Memang kalo sudah kelas mah Permanen pak Anghel di Maria Terima kasih bro Iya kita 10 shot Dua kali lipat Anjing Kalo gak menang kan ngamuk saya dong 58% ball possession Empat shot on target Dua kena block Empat off target Jangan lupa ada yang kena tiang ya Seperti biasa Oke Wally main Menang Ada urusan Wally tadi tuh Di Maria Man of the match Oh asusnya dari Marcelino Dua-duanya Jamie coming Tiga save Berapa interception Wally Hah Cuman dua Orang tadi lebih dari dua Anjing Ya baiklah interview kita Rotterham kalo dari Middlesbrough tuh Kita abisin lah Rotterham Let's go let's go let's go Kebanyakan kafein Kan begitu pasti kan Energic Deadlines after today Will be all about Di Maria stunning performance And his two goals Which sealed Your victory Mantap sekali Di Maria Tapi di Maria Anda musim depan Kalo Anda stay Boostos balik Roll Anda gak bisa ke Rusia lagi Lah Boostos ratingnya Pasti lebih tinggi dari dia nanti Sekarang ratingnya sama mereka 79 Musim depan Boostos pasti akan naik 80 dong Dan Boostos posisinya Airway kan Jadi di Maria Akan harus turun roll Kalo dia mau turun roll Ya kita bisa tahan mungkin Stay di MK Dons Di Maria Kita suka tinggal di Milton Keynes Soalnya Males pindah lagi dia Gue kadang-kadang kalo Kayak gitu tuh jadi Ngebayangin orang-orang Lagi nonton Orang-orang yang Yang baru nonton gitu loh Tiba-tiba nemu di Beranda gitu kan Tiba-tiba apa ini Saya tonton-tonton Nah terus denger gue ngomong Barusan kayak gitu Apaan ini Gue kadang-kadang suka ngebayangin sih Orang-orang mungkin pikir Saya gila kali ya Oke Jadi Fulham belum main ya Kita mesti advance dulu Mereka drop point Pak Fulham Fulham drop point Jadi ini update kelasemennya Dengan tambahan 3 point kita baru Blackburn naik Ke posisi 6 Udah naik mereka udah tembus top 6 Tapi jaraknya sama kita 7 point Jarak kita sama Brentford dan Stoke 3 point Jarak kita ke Fulham 5 point Kita bakal lawan Fulham Pak Matchday terakhir Jadi sebenernya kita masih bisa finish top 2 Posisi pertama mungkin enggak Juara enggak Tapi finish bottom 2 tuh masih bisa jer Kalau misalnya kita bisa menang Semua pertandingan Mungkin Aduh Full city relegated 2 EF League 1 Kasian Mantap sekali Marcelino 2 assist bro Oke Apa ini Barnes Position change option Siapa dia Pemain academy Mana dia Theo Barnes Oke dari right wing back Kita latihan jadi apa Left winger Oke agak jauh ya Mari kita lihat Wah ini sih tinggi ratingnya nih Jangan kaget ya Dari 59 nih 17 tahun 1 2 Door Hampir 10 9 lagi apaan Jing Pemain depan lagi kita dapet bagus ini Kita masuk di inverted winger kah Boleh inverted winger dah Oke Oh iya terus kemarin ada yang komen Gue lupa namanya siapa lagi maaf ya Development plan Jangan semuanya dibikin sesuai yang Emang sih Maksudnya gue juga gak tau sejak kapan Gue juga burunya ada ranting Sejak kapan gue development plan itu Terpakunya sama yang Estimasi waktunya paling cepet Sebenernya memang make sense Untungan lakuin itu sih Gue Di gue Kayaknya gara-gara emang ya Pengen cepet-cepet naikin rating Pemain Tapi Sebenernya kan Contohnya nih Mana ya Twine deh Misalnya Twine nih Twine itu katanya kemarin Physicality rendah banget ya Iya Physical dia 48 Tapi sebenernya kan ya memang Strength 33 bisa dilatih dimana Gak ada yang bisa dilatih Strength tuh emang gak bisa dilatih dia Gak intinya adalah Yang kemarin komen tuh bilang Gak usah selalu milih Pilihan development plan yang ETA-nya paling Kecil Yang paling cepet gitu loh Tapi pilihlah sesuai kebutuhan Contohnya kita mau naikin Physicality-nya Twine Ya mungkin Ya opsinya balance Karena balance akan naikin semua Tribut Meskipun balance itu ETA-nya paling gede Misalnya kayak gitu Ya itu Itu masukan yang bagus Gue jadi akan coba untuk Musim depan terutama ya Karena sekarang Twine udah mentok kan Musim depan harusnya dia akan bisa Kita latih lagi Harusnya akan ke unlock Untuk perkembangan ratingnya Jadi bisa berkembang lagi Dan yang potensial Atapnya mentok atasnya bisa naik Oke Jadi musim depan itu aja Bustos udah 80 Anjing Wah ini pemain kita pak Ini pemain kita bro 90 agility Asu Ini pemain kita 92 ball control 91 dribbling Wah 18 tahun 80 Wah anjing Musim depan Bustos bakal pecah sih Training dulu dah Enggak Wally itu mesti masuk training terus loh Nah anda training Jangan bolos-bolos terus Wally Bolos terus dia loh Oke kita langsung lanjut pertanian berikutnya Mari speedrun 5000 like Saya upload episode berikutnya Gaspol langsung Ayo Udah training lagi Wally ada lagi Ada Wally Tidak ada Wally kan Liat Dia suka kabur bro Mana Wally Ngumpet dimana anda Frankie North juga Bolen dikasih nih Mana Wally Kan Ya gimana Mau naik Mau naik sharpness ya Kalo kagak pernah ikutan Lat training Rotterham Oke Stoke kalah pak Stoke City kalah Kalo misalnya kita menang Kita naik pos 4 berarti Stoke di kalahin sama Coventry 2-0 Ya Gede kita lebih gede dari mereka Kalo misalnya kita menang Tambah 3 poin Kita naik pos 4 Dan Fulham juga kalah ya Mana Fulham Fulham di kalahin Reading 1-0 Anjing Brentford menang Dengan Forest Kalo misalnya kita menang Jarak kita yang Fulham Cuma 2 poin Praskon 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 Wuh anjing Ini bisa berdrama-drama Ya ini malam ini Mengakhiri YFL Championship Karena itung-itungan poinnya Ya ini Klub-klub di top 6 Pada kakakun season juga Ya kita juga Gak bener-bener akan menang terus Kejualan Newcastle Pokoknya itu ya Secara itung-itungan Harusnya kita masih Bisa finish top 2 Harusnya Ini yang penting kita menang nih C'mon C'mon Bisa yuk Mari bisa Saya tau Bullshit memang kadang-kadang Difficulty Tapi bukan berarti gak bisa di kalahin Kalo gue bener-bener mainnya Fokus 100% Tanpa ada salah sedikit pun 90 menit Mungkin bisa menang Meskipun lawannya lagi Scripted Jadi kayak orang gila gitu loh Maksudnya ya Bakal jadi susah banget Tapi 3 kali lipat Lebih besar daripada biasa Mungkin Tapi bukan berarti gak bisa di kalahin kan Apologi jika kamu tak bisa tanya pertanyaanmu Terima kasih banyak Baiklah mari Willy tadi sudah main Jadi Untuk pertaniannya tidak perlu main Kita lawan Rotterdam yang sekarang Deposisi 16 Baiklah Anjing Redding mantap sih Menang lawan Siapa? Pulang ya itu siapa sih Ya itulah Wih bentar A win guarantees a Hah? Apa sih? A win guarantees a Rotterdam United playoff place for MK Donance Itu kalimat maksudnya apa? A win against MK Donance today could be enough to wrap up a place in the NFL championship playoff for Rotterdam United Anda mabuk bro Nah daripada dipikirin Mending kita langsung main aja Kita main away ke New York Stadium Mereka pake 532 Jersi itu gak aman tuh Ini gue rasa ya Kita bisa pake formasi kayak tadi lagi deh Karena ya at least tadi terbukti Udah gini aja ya Terbukti bisa sih Setelah kita ganti pemain dan ganti formasi Gini ya Mari kita coba pak Gue gak tau sih Bakal kayak gimana Cuman Harusnya bisa Enzu ganti farmer dulu Bawa North Kamekon defense Kamekon defense False 9 Free roam Oke kita coba ya Kita coba dari awal kayak gini Jadi 352 kita pake Yuk Laman Let's go Match day 43 EFL championship Mari kita menangkan Away day Bisa lah bisa lah Ayo Anjir Anjir gua kaget Gua syok Mereka pake jaket yang merah Gua kira gua lupa ganti aja sih Udah aman kok Ayo Mk Donus Ayo Mk Donus Memang sebenernya Kerasa kayak Ah gila Kita baru kemarin baru mulai musim pertama Kan tuh Tiba-tiba udah ngomongin mau promosi ke Premier League Terasa cepet banget memang sih Cuman disinilah kita berada gitu loh Ada-ada peluang kan Jadi namanya kita ambil Gua memang Gua bener-bener gak mikirin gitu loh Gua bahkan belum kebayang Mk Donus Main di Premier League Dengan broadcast package Package Premier League segala macem Ketemu tim-tim Kita kan belum pernah ketemu tim besar Premier League sama sekali kan MU City dan lain-lain gitu Belum pernah ketemu Southampton, WSM ketemunya Jadi Masih belum kebayang nih gua Untuk kita main di Premier League Cuman ya Ya kita disini sekarang Udah tinggal 4 pertandingan Kita di zona playoff Ya ayo ambil peluangnya tuh coba Berjuang buat promosi Kalo misalnya yang menggagal Ya udah Keturusan nanti Oh orang menjadi kapten Karena tidak ada welly Dan di Maria Setelah Penampilan luar biasanya tadi Tampil lagi Starter kali ini Kayaknya star nyalaman dari Rotary United Giorgio say tutupnya di bench 5-3-2 Jadi formasi sama kayak kita sebenernya Cuman bedanya fullback Kita pake winger Dan Lebih offensif Bagi mereka Oke Oke ini star nyalaman dari MK Dons Jamie coming Terus Gomez Perin Ohora Bami Dele Di Maria di kanan ya Di winger kanan maksudnya Enzo Kasumo Marcelino Di belakang Dua striker Troy Parrott Scott White Oke mari Kikah bawah pertama dari New York New York Stadium Rotary United Versus MK Dons Let's go Oh langsung true ball Marcelino Oke boleh Anda bikin dua assist tadi Pak bebas Kalau visi Anda Melihat ada yang bisa Kosong ngecelah di Kasih aja Tokbene Ya anyway Fullback mereka pun juga Akan pasti maju ke depan Bantu nyerang gitu loh Jadi Sama aja kan Lebih ke Perbedaannya posisi awalnya aja Uh anjing 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 Woy Gomez gila Gomez bersemangat sekali pak Ini bedanya Jadi bener-bener dia gak akan ragu Untuk maju Gomez crossing ke Marcelino Aduh sayang banget Kalau emang saatnya kita nyerang Dia kan maju Selayaknya winger Karena emang winger ke posisi LM Di Maria RW Berbahaya ini Berbahaya sekali Untung kenceng itu Dapet dong Hop Ya good Nasiliamarkan Jamie coming Oke Enzo Handball Play on aja gak apa Bamidele Kasih ke Scott Twine Twine over top langsung Marah ke Troy Parrott Peluang pertama buat MK Dons Parrott cuti ke kanan Diblok Ada Marcelino Marcel Let's go Let's go 1-0 MK Dons Marcelino Ferdinand Dapet bola Muntahan dari Tepisan keeper Setelah tendangan Troy Parrott Sempat ketepi Saya kira tadi tidak masuk Ternyata Bola tetap kegawang Keras tendangannya Parrott itu Bagus sekali Marcelino Tuh ketepi skipper anjir Masih bisa nyampe Keeper hebat sekali Bremok 1 ini Respect Bagus Marcelino Gila loh Dia udah agak lemes itu Gara-gara ditendang sama Parrott Kenceng banget pak Well done Mari Awal yang bagus buat pertandingan ini Gol keberapa Marcelino 10 Gol ke 10 Marcelino Ferdinand Dari 41 pertandingan Eval Championship Good Berarti harus aja udah tembus 2 digit goal dan assist ya Assis udah pasti lebih dari 10 dong Semua kompetisi Waduh Waduh Ini 3 pemain Busan Nah akhirnya dapet kan Twine Set Bagus sekali Perrin Diambil lagi Okby ini Perrin ke tengah Ini urusan Sergio Gomez Oke crossing Awas dari belakang anda Anjing Menyusup dari belakang itu main Twine ke parat Lihat Gomez Yah Nope Waduh Fucker Pojok banget lagi anjing Satu sama Shit Pojok banget finishingnya loh Ya silahkan Selebrasi Selebrasi silahkan Posong Bagus Oke mari kita balas lagi Kasumu ke Dimaria Kasumu Si Troy Parat Si Troy Parat Angel Di Maria Waduh Hampir dapet Troy Parat itu Bene Belum out bola Bagus sekali Troy Parat Sergio Gomez crossing Di blok Handball siapa Lo 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 Handball Gomez Dapet Dimaria Oh bagus Oke Parat True ball ke Scott White Shoot kali kiri Di blok Troy Parat Tidak 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 Anjing Kenapa Dimaria disitu ya Kanannya kosong dong berarti Di kiri semua ini gila Dimaria jadi di depannya Sergio Gomez Anjir Kok begini sih Ini formasi apa Eh Kok anda bikin-bikin formasi sendiri pak Dimaria Troy Parat Marcelino Onside gak dia Aduh Offside kan Anjing Fuck Wah Asuh Itu Itu bisa datar sebenernya tuh Ya kalo misalnya bola lambung kan Si Twainnya Eh si Paratnya lebih butuh waktu Buat Nendang kan Buat angkat bola Dibanding kalo misalnya cuman bola datar True ball bisa Lebih cepet Tuh liat dimaria deh Positioningnya deh Tapi gak apa-apa Malah bagus sih Cuman ya ini bahayanya kalo kita Diserang dari sisi kanan nih Mana dimaria sekarang Di tengah pak Dimaria di tengah loh Loh Enggak Saya jadi bingung Bener kok dia disitu Bagus sih Nah ini baru balik kanan dia Oke Twain Dimaria Troy Parat Niatnya tadi Si gagal Memasuki Merit 40 Di bawah pertama Ohora Bisa diambil Sergio Gomez Troy Parat Kasumu kembali ke Parat Oke Diambil Scott Wine Dimaria Masih dapet Dimaria Good job Enzo ke Parat Geser di kiri Gomez kembali ke Troy Parat Terbaca dengan mudah Sama pemain Rotterham Nice Kasumu Urwene Serga Gomez Terlalu sigap Menjadi Back kiri Ohora dapet Thank you Halo ini udah yang cover Tolong Oke Satu menit jury time Dimaria Marcelino Ah anjing Wasit Kayak dikasih over the top Hal time whistle Sekarang sebentar Sama Oke gak apa-apa Mari kita cetak bali bawah dua Agak aneh Pergerakan Atau positioning Dimaria Tapi Ya gak apa-apa sih Karena lumayan Malah bikin jadi Ketutup gitu loh Sergio Gomeznya Malah jadi Bisa Turun defense Depannya gak kosong Soalnya ada orang cover Jadi gue gak usah Bapak apa dulu Coba ya Gue penasaran juga sih Ini pergerakan pemainnya Aneh banget Bapak kedua Kick off Dapet Oke Lihat Dimaria Di tengah lagi Ini baru gerak kanan dia Bambidele Dipotong Bagus Alah Nah ini bahaya nih Ini masalahnya nih Oke Untung aja Marcelino Overtop langsung ke squad wine Onside Harcet wine Go Wah anjing Bersih tacklenya Wiles Yaya cuman ini Oke Dapet-dapet Ok Jadi Marcelino Ini sih Eh Please jangan Konyol Good save Corner buat Tarotram Mantul-mantul bolanya anjing. Oke, dapet Enzo. Nice. Kasumu. Go. Go, 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 go. Troy Parrot. True ball ke Scott. Twine. Come on, Twine. Come on, Twine. Bisa sendiri lah ini. Come on, Twine. Jangan langsung harusnya. Jangan langsung. Corner. Twine mengarah ke Lucas Perrin. Ada siapa? Ohora. Dibuang. Bisa dapet. Sergio Gomez. Oke. Kontrolnya sangat bagus dari Gomez. Angel di Maria. Shooting kaki kiri di Maria. Sada. Corner. Corner lagi. Corner lagi. Oke, Farmer masuk. Ganti Enzo dah. Pistar gawang. Lagi-lagi menghalangi. Astaga. Terus aja, bro. Sampai saya ngamuk. Bentar lagi ini. Farmer in. Oke, Twine. Kasih lagi ke Lucas Perrin. Yah, keepernya akan dapet. Masa dua center bike kita lagi di depan ini. Pulang, Pak. Onside, ya? Shooting. Nice save. Wah, anjing. Transisi kita kacau juga. Tadi gue, gue. Ke pegang kursor soalnya sih tadi tuh. Dua center bike gue gak nyadar. Ngepress. JP kami dapet. Oke, good. Kasih tuh. Ayo Twine. Yah. Wih, kosong amat, Pak. Nice block, Perrin. Barlizer. Wiles. Wanjing. Backhill. Shooting kayak kiri. Buang, buang, buang. Anjing udah bahaya banget. Kasumu. Kasih ke Marcelino. Angkat bola. Bagus sekali Marcelino ke Troy Farrant. Pasti Farrant. Come on, Twine. Shooting. Agak kelamaan Twine sih masuknya sih. Oke, Marcelino. Mengalak ke Perrin. Perrin. Shooting. Yes. Anjing. Kok bisa dapet dari mana? Gila. 2-1. Let's go. Masa, Perrin beruntuk banget. Sumpah, Perrin goalnya banyak banget musim ini sebagai center bike. Kok bisa begitu? Ini apaan, gila? Back-nya ngawur ini, Pak. Nah, itu back-nya apa? Thank you. Respect. Mantap. Perrin memang instingnya sih gak masuk akal sih. Predator. Gila. Oke. Jangan dia dulu striker lagi pas di Marseille. 2-1. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nice. Kasumu. Oke, Twine. Angkat bola ke Troy Parrott. Uh, Sergio Gomez. Twine. Marcelino. Angel Di Maria. Marcelino Ferdinand. Logan Farmer. Sergio Gomez. Parrott. Twine. Perfect. Perfect. Itu. Itu. Itu cara main kita. Let's go. 3-1. Ding. Bagus. Ngalir, ngalir, ngalir. Lihat passingnya. Huh. Shit. Nah, sebenarnya tuh Twine bisa balikin ke Parrott lagi. Tapi terlalu sweaty, anjing. Kalau saya ngendang juga disitu, terlalu udah kebuka soalnya sih. Nice, bro. Let's go. 6 poin loh kita loh. Ini semua kemungkinan masih bisa terjadi loh, Pak. Kita boleh ke timahnya dah. Kasih jam terbang buat North. Terus. Corbeanu. Sama. Vargas. Oh, enggak. Sudah. Ya sudah. Cepat jangan lama-lama. Saya mau masukin ke main, anjing. Bambi delay. Udah, biarin masuk dulu aja. 10 menit terakhir. Teo Corbeanu dan Frankie North masuk. Menit bermain buat mereka. Throw in buat Rotterdam. North langsung harus defense nih. Harding. Oh, pelanggaran jelas. Lagus, Kasugu. Di Maria. Teo Corbeanu. True ball Corbeanu. Kasih ke Scott Wine. Up Corbeanu. Lihat kiri. Ya, ya, ya. Dia malah jukir balik tuanya. Jatuh sih bukan jukir balik. Anjing. Oke. True ball. Kasih keeper dulu aja. Nice. Jimmy coming. Frankie North. North. Cakep. Gomez ke Teo Corbeanu. Berbaca kucekannya sayang sekali. Smith. Terima kasih. True ball. Onside kayak dia. Okbene. Shooting. Good save. Jimmy coming. Frankie North. Nggak corner sih. Frankie North. Good block. Defense lagi. Oke, North. Oh, shit. Digocek anjing. Baset. Serius Gomez dalam kotak penalti sendiri. Gocek lawan loh. Corbeanu. Scott Wine. Harding. Ah. Bangsat. Harding. Uh, Okora. Nggak abis anjing. Nih. Oh, yang kartu koning farmer. Oke, freekick buat Rotterham. Kalau nggak, nggak diem dia anjing. Gerak-gerak mur di sayap. Brengsek. Ya, itu namanya mampus. Satu menit. Buang. 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 Oke, full time whistle. Tiga poin buat MK Dones. GD kita plus dua. Mantap sekali. Dan kayaknya ya harusnya kita udah secure playoff ini berarti. Kalau tadi beritanya ngawur kan kebalik namanya kan. Bukan Rotterham yang playoff. Rotterham plusi berapa anjing? Kita yang mungkin dengan sekali kemenangan udah memastikan zona playoff. Nggak tau sih tapi itu-gitu kan ya. Tapi ya, sisa tiga pertandingan lagi. Saya akan langsung gas malam ini juga. Kalau misalnya Anda berhasil selesai target like. Oke. Ini gue langsung upload video ini biar cepet ya. Marciarino, Perrin, dan Scott Wine. Bagus sekali. Gold wine sih favorite saya sih. Enak bener anjing ngeliatnya loh. Set. Set. Jing. Cakep co. Pasing-pasing itu tuh seni. Brewok gagal brewok. Gagal menepis. Tendangan Twine kali ini. Well done bro. Oke. Mari kita lihat updatean kelas main. Kita punya 10 shot. Konsisten banget MK Dors dengan 10 shot ya. Udah berapa pertandingan 10 shot, 10 shot terus. 4,8 expected goals. Kita punya 5 shot on target. 4 kena block, 1 off target alias tiang. Bisa gawang. Betul kan? Jadi sebenernya kita nggak punya shot off target. Tiang. Blocknya 4. Anjing. Oke. 3 goal. Kita lihat match rating. Scott Wine 1 goal. Marcelino 1 goal. Man of the match at Twine. Paire 1 assist. Perrin 1 goal. Baiklah. Mari kita langsung interview. Selesai episode ini. Ada beberapa pertanyaan mengenai match. Ya silahkan. Hah? You missed out on the chance to cleanse your place in the playoffs. Udah ya apa maksud? Ya berarti kan anda yang ngawur media. Yang bilang saya bakal playoff juga. Ya enggak sih. Anda bilangnya Rotterham sih. Tapi itu lebih ngawur lagi. Rotterham di posisi berapa Pak? Playoff kemana? Posisi 16. Playoff mau kemana? Orang meetable. Harusnya sih belum masih 3 pertandingan kok. Masa ya udah playoff? Eh udah pasti playoff. Kita udah nggak keluar di top 6. Nggak mungkin. Itu jangan bikin saya jadi. Bikir daman-adaman. Nggak taunya nggak aman nanti. Asu. Itu akan kita semua. Terima kasih. Ya terima kasih. Jadi kita, iya kita jaraknya 3 poin dari Brantford. Anjing Pak. Wah ini bener-bener. Ya kita sayangnya nggak lawan Brantford sih. Nggak ada pertanyaan yang lawan Brantford gitu loh. Ini kan apa Pak? A win guarantees a Rotterham United playoff place. Apa sih? Rotterham United playoff place itu apa? A Rotterham United itu kan berarti kan apa? Sebuah. Sebuah Rotterham United. Apa bangsat? Ngebug anjing. Bener-bener goblok. Newcastle tuh udah pasti juara berarti. Iya Newcastle udah juara. Newcastle udah ada tadi kali juara dia. Oke. Jadi, emm. Hull. Abis itu kita. Hull tuh tim degradasi Pak. Yaudah. Jadi anda tunggu saja episode berikutnya. Iya. Hull tuh tim paling bawah Pak. Gila. GD-nya minus 3. Wah anjing. Ini sih kita bener-bener harus menang sih. Oke. Jadi, 3 pertandingan terakhir. Gue bakal mainin semua di episode berikutnya. Dan kita masih punya kesempatan buat. Automatic promotion ke Premier League Pak. Jadi bener-bener bisa selesai malam ini. Musim ke-2 kita. Kalau kita automatic promotion gak ada playoff. Gak usah main lagi. Musim berdepan langsung. Besok langsung Premier League anjing. Kalau. Kalau automatic promotion. Dengan catatan Brentford drop point. Brentford launch siapa aja? Brentford launch Middlesbrough. Millwall away. Sama Luton Town. Timmy Table semua lawannya dia. Sedangkan kita match day terakhir masih ketemu Fulham. Sama Blackburn. Jadi kita bakal ngelawan 2 tim top 7. Top 8 lah. Oke. Ketambah lagi di episode berikutnya. Kalau target target tercapai. Bye semua. Thank you sudah nonton. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax